Oke, kretak set, apa sekarang? Wisdom of God, part 3, bagian yang ketiga. Nah untuk saudara yang tidak hadir, yang bagian pertama, bagian kedua, saya akan flashback kilat. Inilah yang dimaksudkan oleh wisdom of God. Secara perjanjian lama, wisdom of God disebut hakema. Hakema artinya skillful, good in good sense. Jadi dalam perjanjian lama, itu disebut wise. Dalam perjanjian baru, disebut sophia. Hakema dan sophia mempunyai arti yang sama, word punya pengertian berhikmat atau bijaksana. Nah kita harus mengerti bahwa hikmat dan bijaksana ini pun ada yang duniawi, ada yang spiritual. Ada yang worldly, ada yang spiritually. Dan saya tidak membahas yang worldly, tapi saya akan membahas nanti yang spiritually. Terus kita masuk, saya masih akan bertanya kepada saudara, tolong ke slide nomor 4, tapi jangan dipancarkan dulu. Saya mau tanya, ada berapa hal, tiga hal dari wisdom. Pertama, knowledge. Knowledge apa? Jangan ditanyakan dulu, oke. Apa, knowledge apa? Pengetahuan, ya benar pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan apa? Pengetahuan adalah accumulation atau kumpulan informatif berita yang kau pikirkan, yang kau dengar, yang kau pelajari, dan engkau ketahui. That's knowledge. Pengetahuan. Dari koran bisa, baca alkitab bisa. Kalau alkitab bisa, pembacaan kita belajar firman, itu namanya logos. Logos. Pengetahuan akan firman. Yang kedua, meningkat setelah pengetahuan apa? Understanding. Understanding apa? Mengetahui bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan. Ada banyak orang punya pengetahuan, tetapi tidak tahu mengaplikasikannya. Jadi dengan kata lain, NATO. No action, talking only. Oke, jadi sok tahu. Jangan ada yang tersinggung, nanti kata-kata saya, jangan diulang lagi. Ilustrasinya, yang mundul semuanya itu loh. Jangan, 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 jangan. Oke, nanti ada orang tersinggung katanya. Oke. Jadi, knowledge, skillful. Yang terakhir baru, wisdom. Wisdom itu apa? Menggunakan knowledge anda dalam waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Nah, ini namanya wisdom atau hikmat. Banyak kali kita, saya percaya semua kita sangat suka pengetahuan. Belajar sesuatu, tetapi kita kurang mengaplikasikannya. Contoh, contoh saya sering katakan. Kalau saudara beli handphone atau beli mobil baru, dibaca gak manualnya? Nah, manualnya langsung dilempar, sok tahu loh gitu loh ya. Padahal kita gak tahu apapun soal apa yang terkandung di dalamnya. Nah, itu kita sok tahu namanya kita ya. Terutama orang Indonesia. Ya, kalau orang-orang barat masih mending. Kadang-kadang dibaca walaupun tidak semua. Nah, saya gak berlama-lama di situ. Tetapi ada knowledge, ada understanding, dan ada wisdom. Nah, wisdom ada spiritual, wisdom juga ada yang natural atau worldly. Nah, sekarang kita masuk yang spiritual. Minggu lalu, saya sudah bahas spiritual wisdom itu bisa ada dua macam lagi. Spiritual wisdom ada yang karena karunia atau gift. Daripada karunia roh, kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 dikatakan. Bahwa berkata-kata dengan karunia roh. Makanya disebut berkata-kata speaking in wisdom. Dan itu bukan karena seseorang itu punya wisdom atau berhikmat. Tetapi itu karena ada roh Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Dan memberi tahu ucapan-ucapan hikmat. Kita sudah belajar banyak ini. Dalam minggu yang pertama, saya sudah kasih contoh bagaimana seringkali saya berdoa. Saya mendapatkan sesuatu tentang orang itu, dan saya ucapkan kata-kata itu. Dan itulah namanya speaking in wisdom. Nah, kita gak perpanjang lagi itu. Tetapi sekarang saya masuk yang terakhir. Yaitu dalam wisdom yang kedua dari wisdom in spirit, dalam wisdom adalah sebagai buah roh. Kita lihat mulai dengan slide nomor 27. Slide nomor 27. Siap? Fasten your seatbelt. Oke, karunia roh diberikan kepada kita untuk kita memanifestasikan kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Tapi itu gift, itu pemberian. Banyak yang menerima, banyak juga yang tidak menerima. Ada yang sudah menerima tetapi tidak bisa mengaplikasikannya. Karena mereka tidak pernah dilatih untuk melakukannya. Sehingga, dengar baik-baik, orang yang bertobat lahir baru, itu sudah punya roh kudus di dalamnya. Kalau sudah punya roh kudus di dalamnya, roh kudus ada di dalam gak? Ada gak? Ada. Dan jangan tunggu sampai berbahasa roh, baru Anda memanifestasikan karunia roh yang ada di dalam Anda. Keliru. Bahkan berbahasa roh adalah salah satu tanda manifestasi karunia roh ada di dalam diri kita. Jadi walaupun Anda belum berbahasa roh, Anda bisa memanifestasikan kuasa roh yang lain yang ada di dalam diri Anda. But it is not yours, it is given. Makanya disebut the gift of the spirit. Tetapi the gift of the spirit ini diberikan Tuhan kepada Anda. Nah dalam perjanjian lama semua the gift of the spirit itu sifatnya sementara. Even roh kudus pun hingga kepada nabi sementara. Dan kalau dia bekerja, kalau dia bernubuat itu pada waktu dia dikuasai roh kudus dalam bahasa Belanda, orang Pantekosta bilang under the krach, under the holy spirit anointing. Jadi termanifestasi. Kita banyak baca di dalam perjanjian lama, nabi Daniel dan nabi-nabi yang lain mengaktifiasikan seperti ini. Bahkan Saul waktu dia diurapi menjadi raja, dia bisa bernubuat seperti nabi-nabi. Alkitab berkata demikian. Dan itulah salah satu karunia di dalam roh kudus yang diberikan. Nah karunia di dalam kita tidak bisa bermanifestasi tanpa Anda mengizinkannya. Perhatikan ini, garis bawah ini. Karena Alkitab berkata karunia nabi tunduk kepada nabinya. Dan jangan, Alkitab tidak pernah menulis bahwa orang yang diurapi roh kudus itu dikuasai oleh roh kudus. Jadi istilah Indonesia seru banget namanya, kesurupan. Agam gak? Tapi kita sering mendengar orang namanya kesurupan. Nah, sebenarnya yang meneruskan kesurupan. Seh, bukan selim. Kesurupan setan. Tapi kesurupan roh kudus tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena roh kudus roh yang lemah lembut. Roh kudus tidak akan memaksakan kehendaknya. Tidak akan memaksakan kuasanya. If you are racist. Kalau engkau menolak. Jadi jangan heran ada banyak orang maju ke depan untuk minta doa bahasa roh. Tetapi dia resis. Bukan resis itu. Rasis ya itu. Lain ini. Apa sih? Pronunosisnya saya jelek ya? Resis apa rasis? Resis. Ya terserah lulah. Kalau kita menolak. Contohnya. Aku gak mau jatuh. Aku malu nangis nanti makeup kuluntur. Apalagi mesti. Aduh kayak orang gila. Nah, nah. Saudara. Saya juga dikasih tau istri saya. Jangan ngulang-ngulang bahasa roh yang salah-salah. Jadi istri saya paling hebat untuk memberikan input buat saya. Oke. It's okay. Gak apa-apa. Kan saya punya bahasa roh yang salah kan. Saudara tau kan bahasa roh saya yang salah? Apa? Nah, kuraba-raba-raba, sakukurata, tidak ada apa-apanya. Nah, itu ya. Oke. Oke, saya lihat kemarin sekarang. Saya kasih tau semuanya. Supaya Anda mengerti bahwa. Kalau Anda diurapi Tuhan. Dan Anda menolak untuk tidak menerimanya. Maka itu tidak akan pernah terjadi. Itu sebabnya saya pun tidak percaya. Ada orang yang sudah penuh roh kudus. Ada orang yang sudah lahir baru hidup di dalam kebenaran. Bisa disantet, bisa ditenung, bisa dirasuk setan. It will never happen. Never. Kenapa? Banyak contohnya di dalam Alkitab. Salah satu contohnya adalah Nabi Beliam. Waktu Beliam disuruh menenung bangsa Israel. Untuk menghancurkan peperangan bangsa Israel. Beliam berkata apa? No. Aku tidak bisa menghancurkan. Aku tidak bisa menenung. Aku tidak bisa mengkutuki bangsa yang diurapi Tuhan. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa. Plus hidup dalam dosa. Dengar baik-baik. Berarti kita ada loophole. Ada lubang. Maka roh kudus non-aktif di dalam diri kita. Dan setan punya lubang untuk masuk ngerjain kita. Attack the devil. The devil can attack you but not possess you. Are you with me? Tetapi kalau lama-lama dibiarkan attacknya. Dan saudara tidak melakukan counter attack. Dengan karunia roh kudus yang ada di dalammu. Maka kita lama-lama menjadi depresi. Stress is good in certain level. Tetapi kalau sudah melampaui kekuatan. Maka itu menjadi bukan stress. Tapi jadi depresi. Ini yang jelek buat hidup anak-anak Tuhan. Jadi karunia-karunia roh kudus diberikan. Untuk counter attack semua ini. Bukan cuma untuk bahasa roh. Ku raba-raba-raba. Bukan. Ku lama-lama-lama-lama amat. Kut balu gitu. Bukan. Tetapi benar-benar untuk counter attack sesuatu. Yang ada di dalam dunia spirit. Yang kita gak tahu apa yang terjadi. Seperti yang saya katakan tadi. Beberapa minggu ini saya mengalami sesuatu pressure yang kuat. Yang membuat diri saya merasa bangun tidur susah banget gitu loh. Saya pikir ya saya udah tahu ini attack the devil. Tetapi apa jenisnya. Ternyata isi saya juga mengalami. Maka kesempatan kita bersatu hati kita tengking. Dan setelah kita tengking. Tuhan tunjukkan ular kobra itu yang mau memagut kami. Dan saya percaya. Itu tujuannya. Kalau pemimpin anda. Kalau gembala anda. Teler. Collapse. Anda juga ikut kolapse. Ikut collapse. Jadi itu gunanya berdoa untuk para pemimpin. Para gembala. Supaya anda betul-betul mendapat makanan. Minuman rohani yang segar. Untuk anda diberikan sesuatu yang baru. Oke. Jadi ini saya bicarakan tentang karunia. The gift of the spirit. Jadi memiliki hikmat. Perkataan hikmat. Adalah manifestasi. Yang waktu kita diberdoa untuk seseorang. Dan kita dapat minggu lalu. Saya sudah jelaskan bahwa karunia hikmat. Didapatkan kita minta kepada Tuhan. Atau orang lain mendoakan kita. Supaya kita bisa dapat hikmat. Karunia dari Tuhan. Sampai sini oke. Sekarang kita masuk yang krusial. Poin yang lebih penting. Setelah kita punya roh kudus. Setelah punya karunia hikmat. Yang Tuhan berikan kepada kita. Maka sekarang ada further on. Ada lebih jauh. Kita perlu untuk meminta atau menjaga. Supaya roh kudus yang ada di dalam diri kita. Bukan cuma berkarya. Bukan cuma berkarunia. Tetapi rest and indwelling di dalam diri kita. Yuk kita buka ayatnya. Yesaya. Yesaya 11 ayat 1. Yuk kita baca. 2, 3. Satu tunas akan keluar dari tunggul isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Siapa ini yang dikatakan? Tuhan Yesus. Nabi Yesaya mendapat nubuatan. Mendapat penglihatan. Mendapat sesuatu marifat yang akan datang. Bahwa seseorang akan lahir dari keturunan Daud. Dan di dalamnya ada roh Tuhan. Ada padanya. Nah kata ada padanya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris adalah res. R-E-S-T. Res dan bahasa aslinya adalah nuah. Nuah. Kalau kata ada berarti cuman ada. Betul gak? Tetapi kalau res more than ada. Dan nama lain dari res adalah tinggal, diam, dwell. Siapa dia? Yesus. Minggu depan kita akan belajar bagaimana panggilan hidup kita. Seringkali kita diajar panggilan hidup untuk menjadi somebody. Untuk melakukan tugas Tuhan somebody. It's purpose. Tetapi sebetulnya the most high calling dalam hidup kita adalah the call to somebody. Bukan the call to be somebody. Bukan dipanggil untuk menjadi seseorang. Tetapi panggilan yang tertinggi dalam hidup anak-anak Tuhan. Dipanggil kepada seseorang. Siapa seseorang itu? Yesus. Panggilan tertinggi dalam hidup kita bukan performance miracle. Panggilan tertinggi dalam hidup kita bukan melakukan mujicat. Bukan punya jemaat 20 ribu. Bukan menjadi impact bagi seluruh kota. Itu adalah result. Hasil daripada panggilan menjadi seperti Yesus. Nah sekarang kita lihat disini. Roh Tuhan rest in dwelling. Stay. Tinggal diam. Remain. Tinggal tetap. Kalau roh Tuhan tinggal tetap di dalam diri kita. Maka bukan cuma karunia roh. Tetapi lebih jauh dari karunia roh adalah buah roh. Bukan buah-buah roh. Kita sering diajar buah-buah roh. Ada sembilan. Itu manifestasinya bukan jenis buahnya. Buah roh cuma satu. Karunia roh juga cuma satu. Tetapi jenisnya banyak. Sudara perhatikan ini. Kita sering diajar keliru-keliru. Karena ya gak tau lah yaudah. Oke. Yang kita masuk sekarang adalah. Kedalam pengertian rest or remind. Untuk supaya kita punya hikmat. Bukan cuma karunia hikmat. Sudara ngerti maksudnya? Contoh yang paling jelas minggu lalu saya sudah katakan. Seorang yang hidup di dalam karunia roh. Tetapi tidak memiliki buah roh. Siapa dia? Salomo. Salomo berdoa minta hikmat. Tuhan berikan hikmat. Karena dia minta hikmat. Tuhan berikan berkat. Tuhan berikan kekayaan. Tuhan berikan kehebatan. Kemakmuran. Semua yang dia berikan. Tetapi dia tidak tinggal. Tidak indwelling di dalam roh. Sehingga dia akhirnya menikahi. Wanita-wanita yang bukan anak-anak Tuhan. Demi untuk kemakmuran kerajaannya. Hikmat berkata demikian. Dia mengkombain antara hikmat Tuhan. Dengan hikmat dunia. Berapa banyak kita seperti itu? Ya apa ya? Sehingga akhirnya jangan heran. Di dalam kitab pengkotbah. Dia berkata. Everything under the sun is faint. Kalau anda hidup dengan Tuhan benar-benar. Nothing faint. Masa seorang berhikmat bisa bilang semuanya sia-sia. Itu bukan orang yang berhikmat. Itu orang yang depressed. Are you with me? Terus kita lihat. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan hikmat. Supaya hikmat itu tetap tinggal di dalam diri kita. Next slide. Slide ke 31. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Jadi mulai sekarang. Sudara mengerti. Kenapa Salomo diberikan kekayaan yang melimpah? Karena dia minta hikmat. Lewat hikmat Anda bisa membuat kekayaan. Tapi lewat kekayaan Anda tidak bisa buat hikmat. Nangkep gak? Bagi seorang chef. Punya hikmat. Menciptakan makanan yang belum pernah ada orang bisa buat. Jual kalau enak itu duit. Tapi kita punya duit. Beli hikmat. Gak bisa. Kita punya emas. Kita beli hikmat. Gak bisa. Tapi kalau kita punya hikmat. Bisa beli emas. Bisa beli everything. Jadi mulai sekarang anak-anak Tuhan yang saya kasihi. Jangan berdoa untuk berkat, duit. Tapi berdoa untuk minta hikmat. Saya ngolah sebelah kiri kanannya. Saya mulai matanya limbang. Ngor mati saya. Cubit. Bangun. Bangun. Enak aja. Tidur dulu. Lihat tuh penelitanya. Oke. Segar lagi kan. Saya gak marah. Justru saya membangunkan Anda. Daripada Anda menghormati saya berlebihan. Oke kan. Jangan menghormati saya berlebihan. Oke. Pak tadi malam kerja lembur. Whatever. Tapi ini hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan. Akan lebih buat daripada Anda kerja cari duit. Oke. Oke. Kalau Anda lagi kerja cari duit. Ngantuk dimarahin gak sama bosnya? Kalau Anda lagi denger kot. Bang ngantuk dimarahin gak sama gembalanya? Nah. Sama aja. One by one. Next. Jelas. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata kristolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Itu dari Ayub fasal yang ke 28. Ayat 18 dan 19. Nah. Sekarang saya ambil satu perikob. Satu pasad dari kitab Ayub. Untuk bentuk-bentuk kita berkat. Untuk kita melihat sesuatu yang ajaib. Apa yang Ayub katakan. Yuk kita baca. Ayub 28 ayat 12 sampai 28. 2, 3. Tetapi. Dimana hikmat dapat diperoleh? Dimana tempat akal budi? Bukankah itu pertanyaan kita? Bukankah itu pertanyaan kita? Betul? Saya menjawabnya lewat firman juga. Jalan kesana tidak diketahui manusia. Dan tidak didapati di negeri orang hidup. Nah loh. Jadi jangan. Konseling untuk cari hikmat. Benar gak? Jalan konseling untuk cari hikmat. Jangan baca buku untuk cari hikmat. Baca buku dapat? Knowledge. Are you with me? Konseling dapat? Knowledge. Buka Google. Browsing Google. Dapat? Knowledge. Semuanya knowledge. Semuanya knowledge. Dan itu berguna buat kita. Bukan gak berguna. Semua knowledge yang Anda pelajari. Walaupun itu duniawi. Berguna buat kita. Bukan gak berguna. Cuman kegunaannya hikmat duniawi. Atau knowledge duniawi. Itu limited. Tetapin hikmat dari Tuhan. Itu everlasting. Get the point? Dan tidak ada dimana-mana hikmat itu. Anda gak perlu counseling ke gembalamu. Gembalamu juga gak punya. Get the point? Lihat ayat ke-14. Kata samudera raya. Ia tidak didapat di dalamku. Dan kata laut. Ia tidak ada padaku. Jadi jangan pergi ke tempat-tempat sepi. Tempat-tempat gelap. Tempat-tempat yang keramat. Cari hikmat disitu. Cari pewangsitan disitu. Yang Anda ketemu setan yang stres. Ngerti gak maksud saya? Loh coba lihat saya dulu. Supaya jangan ngantuk. Setan lebih banyak mana? Di kuburan? Di tempat sepi? Atau di pelacuran? Di king cross? Di king cross. Betul? 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 Tapi kenapa berani ke king cross? Kenapa gak berani ke kuburan? Kalau malam-malam? Saya udah bilang kalau di kuburan itu setan yang lagi stres. Setan yang lagi bingung. Setan yang gak tahu musuh buat apa. Dia ada di kuburan. Ketemu kita juga sama-sama kan? Yang lagi stres, lagi bingung. Lagi ditolak pacar. Lagi bangkrut. Lagi gak ada kerjaan. Lagi disakiti orang. Kita juga gak mau bergaul kan? Nyari. Itu gak? Jadi stres sama ketemu stres cocok gitu loh. Tapi jangan pernah takut dengan yang seperti itu. Dan jangan cari hikmat di tempat kayak gitu. Cari hikmat di tempat-tempat yang sepi, menyepi. Kosongkan pikiranmu. Eh itu justru celah untuk iblis bisa masuk. Saya sudah bilang minggu lalu. Yang tua-tua jangan merasa cepat tua dan jangan mau cepat pensiun. Semakin cepat pensiun, cepat tua gak ada kerjaan. Cepat. Sudara yang ngomong ya. Bukan saya. Bukan saya yang ngomong. Sudara yang ngomong. Tetapi juga saya tidak percaya dengan prinsip orang Indonesia kebanyakan kayak iklan likna. Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Kalau sudah menjabat satu jabatan, sampai mati tujuh turunan dia dudukin tempatnya. Tidak demikian. Tidak demikian orang yang punya hikmat. Tidak demikian. Karena segala sesuatu ada musimnya. Itu benar. Segala sesuatu ada seasonnya. Itu benar. Jadi jangan bermain dengan pikiran manusia yang tidak benar. Oke. Bukan di dunia, bukan di samudera, bukan di dalam laut. Adanya hikmat. Ayat 4.15 Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni. Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Jadi hikmat Anda jangan dijual hanya gara-gara emas murni. Nabi Biliam sudah ngomong jualnya tapi gak bisa. Are you with me? Yang muda, yang muda saya kasih tanya. Saya kasih satu tip. Jangan juga hikmat Tuhan yang ada di dalam dirimu, Anda tukarkan dengan seonggok daging hidup. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Yang gak ngerti? Keterlaluan deh. Jangan Anda tukarkan dengan seonggok daging hidup yang berupa pacar yang bukan anak Tuhan. Atau lagi main pelacuran, main perjinahan dengan gak karuan. Jangan tukarkan hikmat Tuhan dengan hal-hal yang demikian. Mulai-mulai saya, nyindir gue nih. Enggak, saudara saya gak nyindir. Sungguhan saya gak nyindir. Kenapa ini mesti nyindir? Tetapi yang saya bilang adalah benar. Jangan tukarkan dengan emas, perak, keuangan, harta, jabatan, wanita, pria, percabulan, perjinahan. Jangan tukarkan hikmat Tuhan dengan hal-hal yang seperti itu. Dan jangan tukarkan juga hikmat Tuhan dengan popularitas. Mengejar popularitas sehingga Anda buat cerita lah, mengarang cerita lah, bohong lah dan lain sebagainya. Hanya untuk supaya kelihatan hebat, kedengarannya hebat. What for? Dan kita banyak sekali di dunia ini seperti itu, mengarang sebuah biografi yang ada-ada. Supaya kedengerannya hebat di mata orang. Tapi you know, that's not the wisdom of God. The wisdom of God adalah acknowledge yourself, akui keadaan dirimu. Meskipun kau bodoh, meskipun kau lemah. Tapi dengan hikmat Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Engkau bisa lebih hebat daripada orang hebat. That's the one. Amen. Next. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir. Sudara, emas ofir itu dalam perjanjian lama, emas yang sangat terkenal. Bukan emas Joko, bukan emas Rum. Tahu emas Rum? Jamur. Kemarin saya makan sayur-sayuran semua. Saya bilang ini antara surga dan neraka ini. Saya bilang. Ada yang suka Mas Rum. Saya bilang, saya juga suka Mas Rum. Tapi saya lebih suka Mas Joko. Saya lebih suka Mas Murni. Ataupun dengan permata krisopras yang mahal dan dengan permata lazurit. Dan itu semua tempat-tempatnya. Sudah tahu berlian yang paling bagus karena dari mana? Ibu-ibu pasti tahu ini. Jawa. Bukan. Jawa mah ketoprak, dijogetin. Berlian yang paling bagus dari mana? Nederlands. Ya. Pakai lanc. Nederlands. Gosokan yang paling bagus karena dari Nederlands. Walaupun Nederlands bukan penghasil berlian. Dan salah satu yang hebat juga penghasil berlian adalah Jewish. Yahudi. Israel. Tuh. Kok lebih pintar gembalanya sih daripada kalian gimana? Knowledge, 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 knowledge. Oke. Terus. Ayat 17. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca. Ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Oke sampai sini sudah jelas? Clear ya 18. Gewang. Gewang itu apa sih? Itu terjaman bahasa Indonesia kadang-kadang something yang weird. Gewang. Gewang itu apa? Gewang itu bahasa aslinya adalah koral. Koral itu tahu gak? Bukan giwang. Saya dengar giwang. Gewang bukan giwang. Gewang itu koral. Tahu koral? Sejenis batu permata yang namanya koral. Kalau di Indonesia koral apa? Batu koral. Beda lagi. Dimana kita berada, dimana istilahnya berbeda. Bukan batu koral yang buat bahan bangunan itu gak ada harganya. Tapi ada koral yang batu permata sejenis batu permata. Jadi dia tidak dapat diimbangi dengan gewang baik hablur. Hablur itu apa? Kristal. Kristal. Tidak terhitung lagi. Ia memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Nah, perhatikan. Kenapa Ayub menulis memiliki hikmat lebih baik daripada mutiara. Makanya saya garis bawahi. Kenapa gak dikatakan lebih baik daripada emas? Karena mutiara dihasilkan dari air mata dan kesulitan. Baru tahu? Air mata seekor tiram. Waktu tiram itu membuka, dia kemasukan pasir. Kemasukan debu. Maka dia menangis. Perih. Gak enak badannya. Maka dia keluarkan lendir. Dan lendir itu menutupinya. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun. Jadi mutiara yang indah. Dan ini yang saya mau bawa. Mesej ini yang saya mau bawa. The wisdom of God. Diperoleh. Hasil daripada pergumulan hidup. Dengan Tuhan. Air mata yang menetes. Waktu disakiti. Waktu difitnah. Waktu dikata-katai. Waktu dibuat orang tidak berdaya. Tapi kita terus berpikiran hanya kendak Tuhan yang jadi. It's become beautiful pearl in your life. That's the wisdom of God. That's the wisdom of God. Amen. Amen. Nah. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Sudara, terus. 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 Hikmat itu. Kita baca dua, tiga. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Dari tadi kan belum dijawab kan. Pertanyaannya diulang lagi. Ini belajar dari Ayub luar biasa. Sudara. Kita lihat. Ayat 21. Ia terlindung dari mata segala yang hidup. Bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Jadi nyanyian EBIT-GAD gak cocok di sini. Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Tanyalah kepada burung-burung di udara. Tanyalah kepada badai yang bergoyang. Mereka tidak bisa memberikan hikmat. Mereka cuma bisa memberikan pengetahuan. Ayub ini. Terlindung dari mata segala yang hidup. Maaf, maaf. Bahkan dari orang tua kita juga. Dari gembala kita juga. Anda tidak bisa mendapatkan hikmat. Get the point. 22. Kebinasaan dan maut berkata. Hanya desas-desus saja. Yang sampai ke telinga kami. Nah, sorry-sorry. Saya agak kasar sedikit. Orang-orang dunia berkata. Mana ada hikmat yang benar. Semua juga kentut, busuk. Semuanya gak ada. Semua orang juga akan berpikiran. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Selfish. Untuk segala sesuatu yang terbaik itu gak ada. Semua kita pentingkan diri kita dulu. Inilah yang dikatakan oleh Ayub. Jadi orang-orang dunia. Itu selalu menganggap hikmat yang dari Tuhan itu bodoh. Kebodohan. Bayangin kita di fitnah diem. Betul gak? Kita di kata-katai diem. Kita disuruh-suruh apa? Doa. Betul? Orang dunia bilang goblok lu makan tuh doa. Betul gak? Are you with me? Kebinasan dan not berkata hanya di sesuatu saja. Gak ada dah. Orang-orang rohani itu orang-orang beriman. Yang benar-benar beriman itu gak ada. Semua juga orang-orang munafik. Banyak ke dunia berkata demikian. Tuh liat pendeta-pendeta. Udah lah jangan diterusin lah ya. Saya juga pendeta soalnya. Are you with me? Tapi saya mau beritahu bahwa berita-berita desas-desus busuk itu dimana-mana akan ada. Dan jangan terima itu. Karena itu bukan hikmat dari Tuhan. Itu hikmat dari dunia. Hikmat dari dunia. Anda mau pilih atau enggak. It's all up to you. Tapi saya anjurkan jangan. Oke kita baca ayat ke 23. Keras. Dua, tiga. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Apa maksudnya? Allah tahu dimana hikmat berada. Betul gak? Betul gak? Jadi kalau anda mau jadi orang berhikmat. Mau berbuah-buah hikmat. Maka anda harus dekat dengan Allah. Maka anda harus hidup bersama dengan Allah. Maka counter attack daripada hikmat dunia. Yang berkata bodoh, goblok, jangan ke gereja, jangan begini, jangan begitu. Tetapi counter hikmat dari Tuhan. Tuhan, hikmat Tuhan begini, hikmat Tuhan begitu. Are you with me? Are you with me? Nah ini loh yang saya mau katakan. Jadi saudara boleh belajar pengetahuan dunia. Untuk levelnya dunia. It's okay. Tetapi jangan pakai standar pengetahuan dunia untuk kehidupanmu menjadi value kehidupanmu. Nanggap gak? Itu gunanya anda dilatih di gereja seperti ini. Tetapi kebanyakan gereja mengambil teori leadership dunia masuk ke dalam gereja. Sehingga mereka memilih orang-orang yang sukses dalam ukuran dunia untuk menjadi pemimpin-pemimpin di gereja. Which is buat saya itu tidak relevan. Karena yang sukses bagi dunia belum tentu yang dipilih oleh Tuhan. Nanggap gak? Dan saya sudah berapa banyak mengecewakan orang-orang kaya, super kaya yang mencoba untuk mengatur hidup saya. Tapi saya berkata maaf. Anda boleh saja beli saya 1 juta dolar atau anda boleh saja belikan saya gedung di situ. Tetapi kalau anda mau mengatur pelayanan kami, maaf. Hanya Tuhan yang bisa mengatur pelayanan kami. Bukan erogen. Karena Tuhan yang mengangkat saya jadi peneta. Tuhan yang mengangkat saya jadi gembala. Bukan orang kaya. Saudara denger baik-baik. Tidak ada orang yang mau datang kepadamu pada waktu engkau belum tahu apa-apa. Waktu engkau masih bodoh belum terkenal. Nanggap gak? Mereka hanya datang setelah Tuhan mengurapimu, Tuhan mengangkatmu. Dari gak punya apa-apa, menjadi seseorang, kotbamu bagus, kuasa Tuhan bekerja, bisa menyembuhkan, dan lain sebagainya. Baru namamu hebat, baru engkau dicari orang. Halo? Amen? Pada waktu kamu dicari orang, jangan tinggalkan Tuhan yang memanggil kamu. Jangan tinggalkan Tuhan yang membiayai kamu. Jangan tinggalkan Tuhan yang sudah membuat kamu. Dan jangan, jangan, jangan. Tuhan menjadi nomor dua, nomor tiga. Yang jadi nomor satu adalah orang yang nyodorkan duit di depan mata. Are you with me? Ini loh hikmat yang dari Tuhan. Kita lupa. Pepatah Indonesia aja sering ada yang sangat bagus. Janganlah seperti kacang yang... Nah. Ini poin yang paling krusial. Janganlah menjadi kacang yang melupakan kulitnya. Know that I am nothing. Know that I couldn't do anything. Without God. So that why we have to close and close and close more close to God. Without God I am nothing. But without God I can do everything. Amin? Amin? Ini yang mesti jadi pegangan hidupmu. Next. Terus. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh. Terus. Ketika itulah ia melihat hikmat. Lalu memberikannya, menetapkannya, bahkan menyeledikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman. Sesungguhnya. Apa? Ulang tiga kali. Dua, tiga. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Terakhir. Sesungguhnya. Ini pegang sampai kapanpun seumur hidup anda. Takut akan Tuhan. Fears of the Lord. Bukan afraid of the Lord. Tahu gak? Bedanya. Diterjemahkan dalam Indonesia semua sama. Takut. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, fears of the Lord. Fears itu bukan seperti pencuri takut kepada polisi. Fears itu reverence. Hormat. Sangat menghargai. Sangat menghargai, menjunjung tinggi. Maaf, 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 anak-anak muda yang ada disini. Saya mesti ngomong sama anda. Reverence your parent. Hormati. 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 Hargai orang tuamu. Regatless orang tuamu sudah tua, sakit-sakitan. Regatless orang tuamu sekarang lebih gak punya duit daripada engkau. Jangan hormati orang tuamu karena dia kaya. Yang kau hormati bukan pribadinya. Yang kau hormati duitnya. Kau hormati orang tuamu kalau dia hebat. Yang kau hormati bukan orang tuamu. Yang kau hormati kehebatannya. Ini loh kebanyakan semua sekali di dunia. Dan saya melihat terlalu banyak anak-anak. Look down your parent because you thought that you are clever, smarter, gooder, better than your parent. Sorry, saya keras. But be known. There is no you without sacrificing your parents. Saya sampai hari ini gak pernah berani angkat kaki. Di depan papi saya, papi saya udah meninggal lama. Di depan mami saya. Anak-anak muda sekarang di depan papinya langsung naik kaki. Kurang ajar banget. Kurang ajar banget gitu loh. Pak itu misalnya culture. No, 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 bukan masalah culture. But masalah, how are you going to respect your parents? Jangan melawan orang tuamu. Jangan bentak-bentak orang tuamu. Amin. Ingat waktu engkau baru belajar makan, baru belajar jalan. Orang tuamu gak bentak kamu. Goblok lu jalan aja gak bisa. Nyuap aja berantakan gak dibilang goblok. Lu nyuap aja gak bisa. Kapan sih lu mau gede? Enggak gitu kan. Nah ini orang tua lagi belajar handphone. Tolong dong setting ini. Mami papi. Gitu aja gak bisa kuno amat sih. Lah zamannya beda nak. Waktu zaman kamu, kamu lahir sudah megang gadget. Zaman papi lahir megang gatrik. Bukan golf. Zaman papi mainnya main gundu. Masukin ke lubang. Bukan stick golf. Beda jaman. Child. Be patient with your parents. Child. Respect your older parents. And it will turn to you. It will turn to you. Ini wisdom. Ini bukan culture. Ini wisdom. Culture can lose. But wisdom. You have to do it. Kalau orang tuamu. Bilang. Jangan pacaran sama dia. Listen carefully. Jangan bilang. Mami kuno. Dari dulu gak boleh aja. Kapan gue mau kau gak lu begini caranya. Anak-anak yang ada disini. Jangan pernah memutuskan untuk pacaran sebelum ku minta restu ke orang tuamu. Cuman bilang. Hidup gue kok. Ya memang hidup lu. Memang hidup lu. Kontrakan. Bukan. Hidup lu. Tapi hidup kita. Dengar baik-baik. Tidak ada satupun manusia di bumi ini hidup untuk dirinya sendiri. Listen carefully. No way. Oh pak. Orang tua saya. Cua hat. Begini. 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 Oke. Justru untuk itulah anda dilahirkan. Untuk tidak mengulang kehancuran dan kegagalan orang tuamu. Amin. Saya bukan marah. Tapi saya kadang-kadang berpikir begini. Ada banyak anak-anak yang nakal. Ngedrag. Bandel. Bajingan. Dia bilang. Saya gak punya papa yang baik. Papa saya tukang mukulin mama. Papa saya berantem. Papa saya cerai. Papa saya gak pernah kasih saya uang. Jadi saya gak punya figure orang tua. Saya berkata. Good. Kamu punya reason untuk itu. Tapi kalau kamu sudah kenal Tuhan Yesus. Dia Bapak yang baik. Dia Bapak yang sempurna. Dia Bapak yang sungguh-sungguh ajaib. Dia Bapak yang ada di dalam dirimu. Ijinkan dia. Untuk menyalurkan wisdomnya ke dalam hidupmu. Dan kalau engkau sudah tidak suka dengan keadaan papamu yang seperti itu. Waktu engkau kepahitan. Waktu engkau luka. Apa yang terjadi. Tanpa engkau sadari. Kepahitanmu. Lukamu. Sakit hatimu. Bencimu. Dendamu. Ini ada. Dan kau bawa. Dan nanti kau akan mengulang hal yang sama kepada anak-anakmu. Dengar ini baik-baik. Wisdom yang dari Tuhan. Fear of the Lord. Amen. Takutlah akan Tuhan. Bukan seperti pencuri takut sama polisi. Saya sering melihat banyak sekali orang lagi nyetir. Polisi-polisi datang kaget semuanya. Nah kenapa kita kaget kalau ada polisi datang? Karena kita gak pakai seatbelt. Kenapa kita kaget kita polisi datang? Karena kita nyetirnya gak karuan. Mungkin gak bawa license. Tetapi kalau kita semuanya oke. Ada polisi datang bilang apa? Polisi datang. Puji Tuhan ada yang melindungi aku. Amen. Nangkep gak? Are you with me? Kenapa kita takut yang seharusnya melindungi kita? Polisi tidak akan ganggu kita kalau kita tidak punya salah. Benar. Oh pak jangan ngomong gitu. Di Indonesia lain aja. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Saya gak bicara Indonesia. Saya bicara Australia. Amen. Itulah Indonesia. Are you with me? Jadi waktu kita denger baik-baik. Waktu kita takut akan Tuhan. Anda tidak mungkin keluar nyetir mobil tanpa bawa license. Kecuali eksiden. Kelupaan. Pernah gak sekali-sekali? Ya pernah lah saya juga sekali-sekali kelupaan. Tiba-tiba lupa bawa dompet. Aduh. Tapi udah paniknya luar biasa. Benar gak? Iya. Tapi bukan sengaja. Kalau kayak gitu ketemu polisi takut lah. Iya kan? Ya kalau bisa minggir dulu lah. Biar polisinya lewat dulu. Ya. Ya kalau kayak gitu mah benar-benar. Itu wisdom yang dari Tuhan. Benar gak? Daripada. Jangan stop di tengah jalan. Tapi ya itu bukan wisdom. Itu on. Oke. Takut akan Tuhan adalah hikmat. Dan. Makanya katakan. Kamu berkata. Firman berkata. Takut akan Tuhan. Artinya. Menjauhi kejahatan. Makanya kayak ini. Waktu engkau takut akan Tuhan. Bukti bahwa engkau takut akan Tuhan. Tidak melakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Betul gak? Are you with me? Bukti bahwa engkau takut akan Tuhan. Bukan cuma rajin ke gereja. Bukan cuma rajin baca alkitab. Tapi bohong terus jalan. Bukan. Pacaran gak keruan terus jalan. Bukan. Pacaran dengan yang tidak seiman terus jalan. Bukan. Tapi ke gereja rajin. Bayar perpuluhan. Ya. Bukan itu. Itu namanya. Perhimpangan antara neraka dan surda. Dan dan dan. Saya guyon. Tapi itulah hidup yang gak keruan. Tapi bukan berhikmat. Nah hidup di dalam Tuhan. Itu beda. Takut akan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Terus. Lompat saja. 45. Hikmat yang tersembunyi diajarkan oleh Tuhan. Ketika Anda percaya bahwa. Akhir dari satu proses akan mendatangkan kebaikan bagi Anda. Dengan kata lain. Romer 8. Romer 8 berkata begini. Apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi. Itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Betul? Sometimes. Apapun itu adalah sesuatu yang sakit buat kita. Seperti yang saya bilang tadi Mutiara. Kerang. Sakit buat kita. Tapi it will doing good for us. Tidak semua yang doing good for us. It's taste nice. Nanggap gak? Salah satu contohnya disiplin dan belajar. Saya hampir jarang mendengar. Ada orang bilang. Aduh aku suka banget lu belajar gitu loh. Aduh aku suka banget lu. Sungguh-sungguh gini-gini. Kadang-kadang mereka belajar karena dipaksa oleh keadaan. Betul gak? Are you with me? That is doing good. Dan hasilnya menghasilkan disiplin karakter. Cara berpikir Tuhan didapat saat cara berpikir kita tidak bisa lagi menyelesaikan masalah. Jadi pada waktu kita menghadapi satu persoalan yang tidak bisa kita hadapi. Seringkali sudah mentok sampai di ujung tanduk. Baru kita tahu Tuhan akan bekerja. Betul gak? Inilah pertolongan Tuhan. Inilah hikmat Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dan seringkali kenapa Tuhan bekerja dengan cara seperti ini? Karena kita sering yang bandel. Karena sebelum kita kefevet. Sebelum kita kedesak dan gak bisa buat apa-apa. Maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena. Kita gak naik ke atas. Kita selalu begitu ketemu masalah yang kita pikirkan langsung. Bagaimana solusinya? Dan itulah yang dilatih oleh manusia. Sudah dengar baik-baik. It's nothing wrong with that. Tetapi it is very wrong pada waktu kita memenjalankan firman Tuhan. Karena kita dilatih sekolah sekian puluh tahun. Bahkan CEO yang paling hebat pun dilatih untuk bagaimana to solve the problem. Anda dibayar gaji yang paling tinggi. Bukan untuk memenuhi absensi. Are you with me? Anda dibayar gaji yang paling tinggi adalah to solve the problem, the progress of company. Nah saya mau beritahu anda. Hikmatmu, pengetahuanmu hanya limited. Andalkan hikmat Tuhan dan engkau akan punya cakra wala yang jauh ke depan. Sehingga engkau akan bisa melihat potensial-potensial yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan itulah hikmat Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan gaji yang tinggi. Opportunity yang besar. Karena kemampuanmu untuk mempredik segala sesuatu. Cara berpikir yang dari Tuhan. Amen. Amen. Sekarang ayat selat 46. Saya sudah hampir habis. Waktunya dua menit lagi. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Nah saya cuma mau ngambil satu. Bahwa bukti daripada buah roh adalah dalam hikmat adalah self-control. Katakan self-control. Self-control adalah penguasaan diri. Nah penguasaan diri ini adalah identik dengan orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat bukan tidak pernah ngalami masalah. Orang yang berhikmat bukan tidak pernah dikata-katai orang. Orang yang berhikmat bukan tidak pernah di against orang. Orang yang berhikmat bukan tidak pernah di fitnah orang. Tetapi orang yang berhikmat tahu kapan harus diam, kapan harus bereaksi, kapan harus melakukan sesuatu, kapan harus ngomong. That's self-control. Self-control tidak dimiliki. Dengar baik-baik. Maaf, maaf saya gak menyinggu agama lain. Agama lain, spiritism mengajarkan makan cacai, vegan, jangan makan makanan berjiwa, maka kamu tidak akan punya emosi yang berlebihan. Is that there? No. No. Bahkan kalau anda vegan, makan-makan cuma buah-buahan, anda tidak punya protein. Makanlah wagyu yang mendatangkan wahyu. Amen. Tapi jangan kebanyakan, itu kolesterol, itu kedagingan. Are you with me? Jelas? Self-control hanya didapatkan pada waktu roh Tuhan ada di dalam kita. Pada waktu roh Tuhan menguasai kita. Pada waktu roh Tuhan rest di dalam kita. Maka akan menghasilkan self-control. We can do according to what situation require. Kita akan mengerjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh keadaan. Waktu kita disuruh diam, kita diam. Waktu kita disuruh berbuat sesuatu, berbuat sesuatu. Waktu kita disuruh rest, ya rest. Itulah namanya self-control. Dan kebanyakan kita tidak tahu menempatkan diri karena kita tidak punya self-control. So-tau. Amen. Satu ayat lagi, bukan satu ayat. Satu perikop tambahan dari saya. Yuk kita baca. 47. Self-control adalah nama lain daripada hikmat atau wisdom. Ayat tambahan, 1 Korintus 1, 26-30, tolong. Yuk kita baca, setelah itu kita tutup. Saya sudah habis waktunya, tapi ini terakhir. Terakhir, betul. Saya ulang, ya. Waktu Anda berurusan dengan hal-hal yang besar, Anda diancam dengan keselamatan, Anda diancam dengan persoalan-persoalan besar, maka Tuhan akan memberikan Anda iman yang besar. Amen. Yang kedua, great testimony. Kesaksian yang luar biasa adalah hasil daripada tes yang luar biasa. Sekarang Yosi kemanapun, kalau saya bawa kesaksian hidupnya, Tuhan menyembuhkan dia dari penyakit cancer lekimia. Orang bilang, wow, that's great testimony. Tapi coba lu menderita lekimia dulu. Nangam gak? Itu bukan nangis Bombay lagi, nangis Shanghai, nangis India, nangis Cina. Waktu anak kita kena masalah lekimia, orang cuma bisa kasihan, tepuk-tepuk bahu, ngelus-ngelus kepala, mungkin nangis sebentar sama-sama kita. Tapi mereka gak pernah sepanjang jalan kenangan dari Roseville masuk ke rumah sakit, banjir air mata tiap hari. Siapa itu yang melakukannya? Saya. Sampai anak saya sendiri berkata, bilang, pap udahlah jangan ke rumah sakit. Kenapa? Kalau papi datang ke rumah sakit, papi selalu nangis. Nah kalau papi nangis, saya juga pengen ikut nangis. Gitu loh. Jadi mendingan mami aja yang datang. Istri saya lebih tabah. Istri saya air matanya yang lebih mahal daripada saya. Saya air matanya murah. Saya air matanya murah. Saya cengeng gitu loh ya. Isi saya air matanya itu berlian. Susah keluar air mata. Oke. Great triumph can only come out of great trial. Ini yang terakhir saya mau ngomong begini. Kalau nanti kita beli gedung di sini. Di atas berapa puluh juta dolar kita pakai. Ada sekolah, ada kafe, ada restoran, ada yuk. Semua yang saya sebutkan dengan one stop service. Orang akan bilang hebat. Saya gak bisa bilang hebat. Lu gak tahu. 25 tahun lebih gue menangis setiap hari. 25 tahun lebih gue dijebein orang. 25 tahun lebih gue ditinggalin orang. 25 tahun lebih orang gak pernah percaya bahwa kita akan punya gedung di sini. Tapi waktu itu terjadi. Air mata kita hanya berkata. Segala pujian, hormatannya bagi Tuhan. Amin. Amin. That's the wisdom of God. Bukan karena kita hebat. Bukan karena mampu. Bukan karena kita punya. Great trial. It will result in great triumph. In Jesus mighty name. Kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih.